Intro Keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Pada ramadhan 1442 Hijriah menggelar buka puasa bersama Karena dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, Haji Tuwaini, memimpin buka puasa bersama Menurutnya, kegiatan itu merupakan wujud kebersamaan keluarga besar Kementerian Agama Barito Selatan Kegiatan itu juga tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah Semua yang hadir, wajib memakai masker Dalam kesempatan itu, Kepala Kementerian Agama Barito Selatan mengatakan Kegiatan seperti itu memang sudah menjadi agenda tahunan setiap bulan suci ramadhan Selalu dilaksanakan Hanya saja, untuk tahun ini buka puasa bersama dirangkai dengan Hataman Al-Quran Selain itu juga dilaksanakan peringatan Nuzulul Quran Dalam kegiatan itu, pihaknya juga mengundang anak pantai asuhan Darur Rahmah Buntok Kepala Kemenak Barito Selatan, Haji Tuwaini Menyikapi di tengah pandemi COVID-19 ini Dia mengajak seluruh masyarakat Barito Selatan untuk memenjatkan doa kepada Allah SWT Agar pandemi COVID-19 segera berlalu di negara Indonesia Khususnya di daerah Barito Selatan Agar aktivitas warga masyarakat Barito Selatan kembali pulih seperti semula Sementara itu, Ustadz Haji Sibawaihi Selaku penceramah dalam peringatan Nuzulul Quran menyampaikan Arti Nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang lebih tinggi ke muka bumi Melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Wahyu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran Pendapat tanggal 17 yang tidak ada ya Kita berusaha kementerian agama Kepada ini tepatnya tanggal 17 Ramadhan Dan ini bersesamanya mengakhirkan tahunan setiap Ramadhan Ini saja kita berusaha Kepada ini kita berusaha Kepada ini kita berusaha Kepada ini kita berusaha bersama dengan rapatia Tuhan Kemudian dilengkaikan dengan acara hakaman Tuhan Kemudian dikaitkan dengan pembukuran Anak panti asuhan selain berbuka bersama Maka ada yang mencapai bersama Salah kandanya Maka kemudian dengan menukur baju seragam Dan ini membuatnya berusaha Maka ada rasa bersama Dan itu murni adalah dari Semuaan kawan-kawan Sedisi dengan semua kawai Masukkan kawan-kawan yang bukan Maka mereka selamat Kemudian harapan kita Karena kondisi bangsa dan negara kita Tengah akhir Sehingga saat ini belum tulis Tengah-tengah tentang 12 COVID-19 Kita berharap Semua umat Islam Khusus yang ada di daerah Tuhan Bahkan momen Ramadhan ini Bisa sama-sama mempaskan berdoa Lebih-lebih penghujung Menghadapi malam Baila Tulkadar Dalam kesempatan itu Kepala Kementerian Agama Barito Selatan Haji Tua ini Juga memberikan tali asih Kepada sejumlah anak Panti Asuhan Darur Rahmah Sebagai bentuk perhatian Terhadap anak Panti Asuhan Untuk berbagi kebahagiaan Bagi sesama Di bulan suci Ramadhan ini Dari Buntok Tim Liputan Barito News Melaporkan Dari Buntok